Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik kelas 6 sekolah dasar Pada kesempatan kali ini Bersama dengan saya Bu Denok Harnis Novistia Nengsi Dari SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta Guru Mapel Bahasa Indonesia Pada kesempatan hari ini Saya akan membedah materi ASPD Bahasa Indonesia Sekolah Dasar Adik-adik nanti bisa menggunakan video ini Sebagai referensi untuk belajar Semoga hasilnya nanti maksimal ya Semangat belajar, selamat mengikuti Adik-adik kita masuk ke materi yang pertama Yang pastinya selalu keluar ketika ASPD Yaitu mengenai makna kata Untuk soal nomor 1 Pemberian vaksin kepada pasien Dapat dilakukan dengan berbagai cara Salah satu cara yang dilakukan Dalam vaksinasi COVID-19 Dilakukan dengan injeksi Makna kata injeksi pada paragraf tersebut adalah Perlu adik-adik ketahui sebelum kita menjawab soal ini Bahwasannya Makna kata itu harus kita sesuaikan dengan konteks kalimat Jadi kita sesuaikan Pada kalimat soal nomor 1 Yang ditanyakan adalah makna kata injeksi Maka dari itu kita lihat konteks kalimatnya Dimana kata injeksi itu berada Kita baca menjadi satu kesatuan Salah satu cara yang dilakukan Dalam vaksinasi COVID-19 Dilakukan dengan injeksi Maka kita bisa menyimpulkan Bahwasannya makna kata injeksi Pada kalimat tersebut adalah A. Pemberian suntikan Yaitu suntikan Jadi injeksi adalah memberikan suntikan Kemudian untuk soal nomor 2 Sesuai dalam pemetaan materi Yaitu antonim atau sinonim Pada kesempatan kali ini Yang keluar di soal ini Yang saya terapkan di soal ini Yaitu berkaitan dengan antonim Antonim adalah lawan kata Kita baca soalnya terlebih dahulu Saat ini masyarakat sedang kesulitan Mendapatkan minyak goreng Penjual banyak yang kosong Karena suplai dari distributor bermasalah Barang belum dikirim dari distributor Sehingga minyak goreng langka Di tingkat konsumen Pemerintah masih berusaha Mencari penyebab sulitnya Dan masalah yang terjadi Baik dari produsen Distributor Maupun pedagang Antonim kata langka adalah A. Mudah B. Umum C. Banyak D. Melimpah Perlu adik-adik ketahui Bahwasannya nanti di ASPD Yang keluar bisa dua kemungkinan Yang pertama bisa yang ditanyakan antonim Bisa yang ditanyakan sinonim Kalau antonim itu adalah lawan kata Sedangkan kalau sinonim itu adalah persamaan kata Atau maknanya Di sini yang ditanyakan adalah Antonim kata langka Antonim kata langka pada teks tersebut adalah Susah didapat Hal ini kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya Supaya maknanya sama dan menjadi kesatuan pada kalimat yang mudah untuk dipahami Jadi jawabannya untuk nomor dua yaitu A. Mudah Untuk pemetaan materi yang ketiga yaitu berkaitan dengan isi teks Isi teks ini erat kaitannya dengan informasi tersurat yaitu informasi yang ada di dalam teks Jadi dipastikan terlebih dahulu ketika adik-adik mau menjawab soal Adik-adik harus membaca teksnya terlebih dahulu Karena pada materi yang kali ini berkaitan dengan isi teks Pasti jawabannya ada di dalam teks Kita baca ya soal nomor tiga Kegiatan pembelajaran jarak jauh tidak lepas dari penggunaan jaringan internet Namun demikian, penggunaan jaringan internet memiliki beberapa kendala Kendala tersebut diantaranya terkait kestabilan jaringan dan keterbatasan kuota Untuk mengatasi kendala tersebut, guru dituntut lebih kreatif dalam menciptakan metode pembelajaran Hal ini bertujuan untuk membantu siswa dalam kegiatan belajar dan penugasan materi Pertanyaannya, mengapa guru dituntut lebih kreatif menciptakan metode pembelajaran? Guru dituntut lebih kreatif menciptakan metode pembelajaran karena A. Sebagai solusi membantu siswa dalam penguasaan materi B. Kegiatan belajar jarak jauh membutuhkan guru yang kreatif C. Pembelajaran jarak jauh tidak terlepas dari jaringan internet D. Sebagai solusi mengatasi kendala pembelajaran jarak jauh Perlu adik-adik ketahui bahwasannya di awal saya sudah mengatakan Kalau isi teks yang ditanyakan erat kaitannya dengan informasi tersurat Yaitu jawabannya tertulis langsung di dalam teks Maka, untuk jawaban soal nomor tiga ini Yaitu A. Sebagai solusi membantu siswa dalam penguasaan materi Hal ini ada di kalimat terakhir Soal berikutnya berkaitan dengan kalimat utama Adik-adik, kita lihat yuk Soal nomor empat Perilaku hidup bersih dan sehat diharapkan menjadi kebiasaan di masyarakat Perilaku tersebut akan menjauhkan keluarga dari berbagai risiko tertular penyakit Selain itu, anggota keluarga akan nyaman saat berada di rumah Itulah salah satu manfaat pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat Kalimut utama paragraf tersebut adalah A. Perilaku hidup bersih dan sehat diharapkan menjadi kebiasaan di masyarakat B. Perilaku tersebut akan menjauhkan keluarga dari berbagai risiko tertular penyakit C. Selain itu, anggota keluarga akan nyaman saat berada di rumah D. Itulah salah satu manfaat pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat Adik-adik, kalimat utama itu adalah kalimat yang bersifat umum Di mana kalimat tersebut masih membutuhkan penjelas Yaitu kalimat yang mengikuti atau kalimat yang mengikuti kalimat umum Itu adalah kalimat penjelas Akan tetapi, kalimat penjelas ini tidak serta-merta harus berada di belakang kalimat umum Kalimat penjelas itu bisa berada di sebelum kalimat umum Hal ini, erat kaitannya dengan jenis paragraf Yaitu, perlu adik-adik ingat Ada tiga jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya Yang pertama, ada deduktif, ada induktif, ada campuran Kalau yang deduktif, itu yang kalimat utamanya berada di depan Kalau yang induktif, kalimat utamanya berada di belakang Sedangkan kalau campuran berarti bisa di keduanya Untuk soal kali ini, kalimat utamanya terletak di mana ya? Yuk kita lihat Pada paragraf ini, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf Hal ini, karena terdapat ciri itulah Salah satu manfaat, pentingnya perilaku, hidup bersih dan sehat Kata itulah disini merupakan sebuah kesimpulan Jadi, kalimat terakhir ini bersifat umum Kalimat-kalimat sebelumnya itu adalah kalimat penjelas Jadi, jawabannya adalah D Soal nomor 5 berkaitan dengan ide pokok Adik-adik, ini adalah soal yang paling sering keluar Berkaitan dengan ide pokok Kita baca soalnya ya Pemerintah terus menggodok kebijakan mudik lebaran tahun 2022 Kebijakan ini diberlakukan seiring adanya masa transisi status pandemi COVID-19 Menuju endemi Salah satu kebijakan tersebut adalah sudah vaksin 2 dosis dan booster Selain itu, tes PCR dan antigen sudah tidak menjadi syarat wajib pelaku perjalanan Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Kebijakan mudik B. Izin mudik C. Syarat mudik D. Pelaku mudik Adik-adik, sesuai yang sudah kita pelajari Ide pokok itu sama dengan gagasan utama Yaitu inti daripada hal yang dibicarakan dalam paragraf tersebut Jadi, jelas di situ kaitannya Ide pokok di dalam paragraf nomor 5 adalah A. Berkaitan dengan kebijakan mudik Untuk soal nomor 6, materi berkaitan dengan ringkasan Sumber energi di dunia ini jumlahnya terbatas Maka kita harus berhemat Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi Misalnya, kita dapat membuat energi alternatif yang terbuat dari kayu bakar, jerami, dan limbah Bahan-bahan tersebut difermentasi yang akhirnya akan menghasilkan energi pengganti Yang sering disebut dengan biomasa Ringkasan pada paragraf tersebut adalah A. Kita harus menghemat sumber energi yang jumlahnya sedikit B. Sumber energi biomasa dapat dibuat dengan cara sederhana C. Kita dapat membuat energi yang terbuat dari kayu bakar, jerami, dan limbah D. Menghemat energi salah satunya dengan biomasa yang dibuat dari fermentasi Adik-adik perlu kalian ketahui Ringkasan itu kuncinya adalah ide pokok Kalau kalian mengetahui ide pokoknya Maka kalian akan dengan mudah menarik ringkasannya Tentunya dari mana? Tentunya dari ide pokok yang dilihat dari kalimat utama Kalau dilihat dari paragraf ini Maka dapat ditarik ringkasan Yaitu adalah menghemat energi Salah satunya dengan biomasa yang dibuat dari fermentasi Ringkasan adalah garis besar isi daripada paragraf tersebut Soal yang selanjutnya Materinya mengenai pernyataan yang sesuai Pencemaran air dapat diartikan sebagai perubahan keadaan di suatu tempat Tempat tersebut seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah Akibat aktivitas manusia Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan Akibatnya air tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Danau, sungai, dan lautan terancam pencemaran air B. Aktivitas manusia yang berbahaya membuat air tercemar C. Pencemaran air mengakibatkan kualitas air tidak dapat dipakai D. Air yang berbahaya tidak bisa digunakan karena perubahan suatu tempat Adik-adik, pernyataan yang sesuai itu artinya adalah sesuai dengan teksnya Jadi, rakaitannya dengan informasi tersurat Yaitu informasi yang ada atau tertulis langsung di dalam teks Maka yang paling sesuai adalah yang C Pencemaran air mengakibatkan kualitas air tidak dapat dipakai Hal ini terdapat di dalam paragraf pada kalimat ketiga Pada kualitas air yang menurun maka bisa membahayakan sehingga tidak bisa dipakai Sebagaimana mestinya Nah, adik-adik kita masuk ke soal nomor 8 Soal nomor 8 kali ini berkaitan dengan jenis paragraf Jadi, adik-adik harus memiliki bekal terlebih dahulu Adik-adik harus paham jenis-jenis paragraf ada apa saja Yuk kita baca soal nomor 8 Kita biasa menggunakan bahan bakar bensin, solar, dan minyak tanah yang berasal dari fosil Jika digunakan terus-menerus, bahan bakar ini lama-kelamaan akan habis Untuk menguranginya, kita dapat menggunakan energi alternatif yang berasal dari tumbuh-tumbuhan lemak dan kotoran hewan Paragraf tersebut termasuk jenis paragraf A. Argumentasi B. Deskripsi C. Persuasi D. Narasi Adik-adik sebelum kita menjawab soal nomor 8 Yuk kita ulang pengertian daripada jenis-jenis paragraf tersebut Yang pertama, argumentasi Paragraf argumentasi yaitu paragraf yang berisi mengenai pendapat Tentunya dengan disertai alasan yang mendukung Kemudian, paragraf deskripsi Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang berisi pemaparan atau penggambaran mengenai suatu objek Kemudian, yang C yaitu persuasi merupakan ajakan Persuasi adalah ajakan tentunya yang bertujuan mempengaruhi pembaca Kemudian, paragraf narasi Narasi itu adalah paragraf yang berisi suatu kejadian peristiwa Jadi, sekarang kalian sudah tahu kan pengertiannya dari keempat paragraf tersebut? Nah, berarti kalian sudah bisa jika diminta untuk menentukan pengertian dari jenis-jenis paragraf Dan tentunya bisa kalau diminta untuk ini kira-kira paragraf apa ya Untuk soal nomor 8 ini merupakan paragraf argumentasi Yaitu paragraf yang berupa pendapat disertai alasan yang mendukung Baik, sekarang kita masuk soal nomor 9 Soal nomor 9 berkaitan dengan hal yang terjadi Atau hal yang kemungkinan terjadi Adik-adik, kalian dalam menjawab soal ini harus berhati-hati Karena hal ini adik-adik harus menyimpulkan dari paragraf yang telah adik-adik baca Banyak manusia secara membabi buta menembang pohon demi kepentingannya pribadi Akibatnya, longsor terjadi dengan membawa ribuan kubik tanah yang mengubur rumah mereka Hal ini terjadi karena tanah telah kehilangan daya penahan air Sehingga air yang datang saat hujan langsung mengalir menyebabkan banjir bandang Hal yang akan terjadi jika pohon-pohon terus ditebang adalah A. Terjadi tanah longsor B. Bencana alam akan terus terjadi C. Pohon akan habis dan terjadi banjir D. Tanah menjadi banjir karena kehilangan daya penahan Jawaban dari soal nomor 9 Sesuai dengan teks tersebut Sesuai dengan informasi yang ada di dalam teks Yaitu D. Tentunya tanah menjadi banjir karena kehilangan daya penahan Adik-adik, ini adalah soal terakhir yang ibu bahas Yaitu berkaitan dengan perbedaan kedua teks Tentunya di dalam perbedaan kedua teks ini disajikan dua teks yang berbeda Dimana adik-adik diminta untuk mencari perbedaan teks itu apa Bisa dari segi isinya atau dari yang lainnya Baik, kita lihat soal nomor 10 Karena pembelajaran tatap muka masih terbatas Sebagian siswa melaksanakan secara daring di rumah Siswa harus bersiap di depan komputer untuk melaksanakan pembelajaran daring Siswa dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan guru jika mengalami kesulitan Beberapa siswa terkadang merasa kesal dengan kondisi jaringan internet yang sulit didapat di daerah tempat tinggalnya Teks dua, pembelajaran daring dilakukan oleh sebagian besar dunia pendidikan sesuai keputusan pemerintah Para guru membiasakan diri berkomunikasi dan berdiskusi lewat media pembelajaran tertentu Namun, semua itu tidak lepas dari adanya kualitas jaringan internet Karena letak geografis yang beragam, baik guruknya jaringan internet juga berbeda Pertanyaannya, perbedaan kedua teks tersebut adalah A. Pembelajaran daring B. Media pembelajaran C. Jaringan internet D. Pelaku Perlu adik-adik ketahui bahwasannya perbedaan kedua teks bisa terletak pada temanya, isinya, pelakunya Nah, pada soal nomor 10 ini perbedaan kedua teks tersebut terletak pada pelaku kegiatan Dimana pelaku kegiatan pada teks 1 itu adalah murid-murid Dan pada teks 2, pelaku kegiatannya adalah guru Nah, adik-adik itu tadi beberapa soal yang saya berikan melalui video ini Semoga bisa bermanfaat Dan tentunya bisa membantu adik-adik kelas 6 sekolah dasar Dalam mempersiapkan ASPD tahun 2022 Semangat belajar! Sukses ASPD 2022! Sampai jumpa! Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati!